Jokowi Dodo Jokowi dan Helm, Jokowi didampingi sejumlah menteri dan pas pampres yang juga mengendalai motor, langsung melakukan peninjauan proyek infrastruktur. Aksi bermotor Presiden Jokowi ini mendapat sambutan cukup meriah dari warga yang telah menunggu di sepanjang jalan. Namun tidak semua jalan yang dilalui oleh rombongan Presiden merupakan jalanan mulus. Sehari sebelumnya bumi krayan memang diguyur hujan lebat dan menyebabkan sebagian jalan berlumput. Namun Presiden tetap melakukan peninjauan didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ya akan lebih bisa terasa, bisa ngerasakan betul kalau pakai kendaraan, kalau pakai mobil, rasanya akan tidak. Ya ini progresnya bagus sekali, perkembangan pembangunannya bagus sekali lah, tinggal penyelesaian-penyelesaian. Ini sudah berkerasan, tadi ada yang masih tanah, tapi segera diberkerasan, asfala masuk, sudah mulus semuanya. Momen bermotor ini juga diabadikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang mengunggah perjalanan tersebut di akun Instagram pribadinya. Dalam captionnya, Erick menuliskan diajak Pak Presiden Jokowi mengunjungi perbatasan Indonesia dan Malaysia naik motor, saya dibonceng dan pas pampres Bang Maruli. Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengejutkan warga Tarakan saat singgah di sebuah warung yang menyajikan hidangan seafood. Uniknya, dalam acara makan malam di luar agenda tersebut, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meracik langsung sambal yang akan dihidangkan kepada Presiden. Dan ternyata pemilik warung baru hanya punya waktu 5 menit untuk menyiapkan hidangan sebelum kedatangan Presiden. Ada surat, biasanya yang lalu itu kita terima surat 3 hari sebelumnya, tapi yang kali ini enggak ada, jadi kita pikir, oh mungkin sibuk kalian enggak sempat datang. Terus tiba-tiba ada pemberitahuan, katanya mau datang, ya kita langsung cepat-cepat siap-siap mendadak. Baru tahu itu, 5 menit. Usai santap malam bersama sejumlah menteri, Presiden melayani permintaan foto bersama dari warga yang telah menunggu di depan warung. Tim Liputan CNN Indonesia